Sebanyak 157 pengungsi Rohingya ditampung sementara di Pulau Kosong di Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, hingga 14 Januari 2024 mendatang. Saat ini penanganan para pengungsi dilakukan bersama antara pemerintah daerah Deli Serdang dengan organisasi internasional yang mengurusi pengungsi dan juga Basnas. Selama berada di penampungan, para pengungsi tinggal di tenda dan diberikan makanan, minuman, hingga pengobatan. Namun lokasi Pulau Kosong yang jauh dari pengukiman tidak memiliki fasilitas air bersih, sehingga pasokan air bersih menjadi terbatas. Selain itu, fasilitas MCK juga tidak memadai, sehingga pengungsi terutama anak-anak dikhawatirkan akan rentan terhadap penyakit. Bisa sebelum tanggal 14, secepatnya lah dicarikan tempat penampungan sementara atau unian sementara yang layak lah. Karena kalau sama-sama kita lihat di sini di pinggiran pantai dan kondisinya kita air bersih pun nggak ada. Jadi ya kalau bisa diupayakan secepatnya tempat unian yang layak lah. Karena kalau seperti ini kita takutkan dengan situasi kita kemarin harus melintas dari laut lagi. Jadi kita harus mengupayakan laut lagi, cukup jauh jangkauannya dan kita takutkan dengan kondisi pengungsi yang banyak anak-anaknya. Nanti akan mungkin bisa terjangkit penyakit lagi dengan kondisi seperti ini. Saat ini pasokan air bersih untuk para pengungsi diperoleh dari desa terdekat di Kabupaten Langkat. Sementara untuk kebutuhan lainnya pengungsi memanfaatkan air payau di bibir pantai pulau. Dedy Tarigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terima kasih.